Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam mengusir penjajah dari tanah air tercinta. Atas jasa-jasanya, negara mengangkat para pejuang tersebut sebagai pahlawan nasional. Sumatera Utara salah satunya, menorehkan beberapa nama pahlawan sekaligus perintis di berbagai aspek yang berjasa bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. 1. Humuntar Lumban Gaul Insinyur Humuntar Lumban Gaul adalah pengusaha nasional sekaligus penggagas Dewan Beras Nasional. Dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan petani dan aktif dalam upaya peningkatan produksi beras serta pendapatan petani. Menurut mantan Irjen Pembangunan Bidang Pembangunan Desa ini, 35 tahun pengalaman berkarir sebagai pegawai pemerintah telah memberikannya bekal yang cukup untuk mengetahui bagaimana mengatasi masa krisis pangan di Indonesia. Pria yang lahir di Tapanuli, tanggal 8 Januari 1938 ini selalu berpartisipasi memberi masukan kepada pemerintah terkait upaya penegakan pangan nasional. Ia yang menjabat asisten 3 Menko Equin dan pengawasan bidang produksi, distribusi, dan kependudukan Indonesia pada tahun 1980-an ini mengalami surplus beras sehingga suasembada pangan bisa dilaksanakan dan menjadi percontohan. Langkahnya bagi pembangunan Indonesia, ia membentuk lembaga Dewan Beras Nasional dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat seperti politisi, pejabat pemerintah, para pakar dan petani untuk membangun kondisi ekonomi petani dan mendorong produksi beras pada masa itu. 2. Tuan Manulang Tuan Manulang merupakan seorang pendeta asal Indonesia yang lahir pada tanggal 20 Desember tahun 1887. Pada tahun 1918 dalam Kongres HKB atau Hatopan Kristen Batak. Tuan Manulang terpilih menjadi ketua dan polin siahan sebagai wakil ketua. Pendeta Mangihut Mangaraja Hezekiel Manulang merupakan pahlawan perintis kemerdekaan bangsa Indonesia dan pelopor semangat kemandirian gereja di Tanah Batak yang berkiprah dari tahun 1887 sampai tahun 1979. Tuan Manulang tahun 1905 menerbitkan Binsar Sinondang Batak di Padang dan mengawali gerakan membuka pikiran warga untuk memperjuangkan nasibnya dari tindakan pemerintah kolonial Belanda yang menyakiti jiwa masyarakat dengan Rodi Stelsel. 3. Melangton Siregar Lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1912 dan wafar tanggal 24 Februari tahun 1975. Melangton adalah ketua Partai Kristen Indonesia terakhir. Dan Panglima Divisi Panah, sayap militer cabang Sumatra Utara dari Partai Kristen Indonesia. Ia juga merupakan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat sejak 1947. Melangton Siregar selain anggota militer juga merupakan pendidik, pejuang, dan tokoh politik. Pendiri Partai Kristen Indonesia yang kemudian fusi dengan Partai Nasional Indonesia. Partai Musyawara Rakyat Banyak atau Murba. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Dan Partai Katolik menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. 4. Friedrich Silaban Arsitektur Friedrich Silaban lahir di Bonandolok, Humbang, Hasundutan. Tanggal 16 Desember tahun 1912 adalah seorang arsitek generasi awal di Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan formal di Hisnarumonda Tapanuli tahun 1927, Koningen Wilhelmina School di Jakarta pada tahun 1931, dan Akademik Van Bokunst Amsterdam Belanda pada tahun 1950. Silaban bekerja menjadi pegawai Kota Praja Batavia, Obster Zeni AD Belanda, Kepala Zeni di Pontianak Kalimantan Barat dan sebagai Kepala DPU Kota Praja Bogor hingga 1965. Friedrich Silaban juga merupakan salah satu penandatangan konsepsi kebudayaan yang dimuat di Lentera dan Lembaran Kebudayaan Harian Bintang Timur mulai tanggal 16 Maret tahun 1962 yakni sebuah konsepsi kebudayaan untuk mendukung upaya pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional. Berkecimpung di bidang arsitektur, beberapa karya Silaban saat ini masih dapat dinikmati salah satunya ia memenangkan sayembara pembuatan maket gambar Masjid Istiqlal dengan moto Ketuhanan pada tahun 1954. Kemudian Kantor Rumah Dinas Wali Kota Bogor sebagai perencanaan pembangunan rumah dinas pada tahun 1935. 5. Renatus Siburian Renatus Siburian perintis pertama ajaran Pentakosta di daerah Tapanuli Utara yang lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1914. Sebelum menjadi pendeta penginjil, Siburian mengawali karir sebagai pegawai perusahaan NKPM dari tahun 1931 di Palembang yang membawa dirinya untuk bertaubat dan menjadi muda-mudi gereja di bawah pimpinan pendeta Siwi. Kemudian di tahun 1935 ia hijrah dengan masuk dalam sekolah Alkitab karena merasa terpanggil untuk menginjil. Akhir tahun 1938 ia menginjil dan membuka gereja di Berastagi. Namun mendapat halangan dari pemerintah Belanda karena besleit atau izin untuk menginjil belum juga dikeluarkan oleh gubernur jeneral. Kemudian ia berpindah-pindah, barulah pada tahun 1942 pendeta Siburian membentuk suatu organisasi keagamaan yang dinamakan Gereja Pentakosta Tanah Batak Tapanuli. Kebebasan menginjil pun dirasakan saat peralihan pemerintahan Belanda ke pemerintahan Jepang. Itulah sebabnya semasa hidupnya pendeta Siburian berkata bahwa kemerdekaan Indonesia baginya sangat mendalam sekali. Oleh karena kemerdekaanlah, maka dia dapat hidup sebagai orang yang mempunyai hak untuk dapat menganut dan menjalankan tugas injilnya dengan baik. Ia sendiri merupakan pendiri dan ketua Gereja Pentakosta Indonesia pertama. Hingga saat ini Gereja Pentakosta sudah mencapai lebih dari 1.200. 6. Letkol G. Amanulang Letkol G. Amanulang memiliki istri bernama Fernanda Paulina Nininboru Lumbantobing dan memiliki dua orang anak. Ia lahir di Matiti 1 Dolok Sanggul, Sumatera Utara tanggal 14 Mei tahun 1929. Dalam kehidupan karirnya, ia adalah seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat dan juga komandan pertama Yonkav 7 Cersus. Ia gugur di Kongo dalam pasukan Kontingen Garuda 3. Konga 3 berada di bawah misi UNOC dan dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris dan Kolonel Infantris Sabirin Mohtar. Ia juga pernah menjadi ajudan Menteri Koordinator Hankam atau KSAD Jenderal Besar TNI AH Nasution. 7. Sisinga Manga Raja 12 Lahir di Bakarah Humbang Hasundutan tanggal 18 Februari tahun 1845. Sisinga Manga Raja 12 memiliki nama asli Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela. Ia merupakan seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Pejuang yang berperang melawan Belanda. Kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November tahun 1961 untuk menggantikan ayahnya yang wafat. Ketetapannya sebagai pahlawan nasional pertama asal sumut ini tertulis dalam SK Presiden RI nomor 590 per seribu sembilan ratus enam puluh satu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!